Assalamualaikum sahabatanggirku apa kabar semuanya kembali lagi di channel saya Bobby Purnomo semoga kita semua selalu diberi kesehatan perlindungan di tengah mewabahnya virus covid-19 ini yang hingga sekarang masih juga belum redah masih terjadi penularan dimana-mana semoga selalu ada perlindungan untuk kita semua amin kembali pagi ini saya menemani sahabatanggirku semuanya dan sambil menjalankan ibadah puasa ramadhan di hari ketiga kali ini semoga ibadahnya selalu diberi kelancaran hingga akhir nanti mohon maaf lahir batin untuk semuanya kali ini saya mau menunjukkan satu papio pedilum lagi yang mekar alhamdulillah senang banget ada papio-papio yang bermekaran karena terus terang saya masih belajar juga tentang papio belum banyak tahu jadi pas ada yang berbunga oh rasanya senang banget oke kita lihat tada ini dia yang mau saya kasih lihat untuk sahabat angkirku semuanya ini adalah papio pedilum prestans dari Indonesia Timur dari Papua ya ini cantik sekali gemisnya panjang melintir-melintir ini cakep banget menemani papio pedilum primilunum yuleu dan agus ii yang sudah terlebih dulu mekar beberapa hari lalu jadi tambah meriah papio-papio papio mekar ini ya papio pedilum prestans ini kalau di IOSP dia hanya ditulis persebarannya ada di New Juena atau Papua New Guinea tapi yang tanaman ini saya dapat dari Papua Barat ini cantik ya sahabat ini warnanya kekuningan kebetulan dua kuntum yang mekar dia bisa mekarnya dua hingga empat kuntum biasanya kebetulan sekarang hanya dua tapi Alhamdulillah banget excited banget saya ini cakep ini keren warnanya yang ini kekuningan panjang kumisnya ini kurang lebih sekitar sepuluh cm ada bulu bulunya di sana nah itu ini cantik banget dan untuk pengetahuan saja jenis-jenis Papio ini sekarang banyak yang statusnya dimasukkan ke dalam kondisi yang harus dirindungi jadi memang ya kalau sekarang ini sebenarnya agak sulit mendapatkan barang-barang ini jenis-jenis Papio Pedilum karena statusnya yang sudah banyak dilindungi beruntung saya dapat ini sebenarnya sudah agak lama tapi memang baru cocok pertumbuhannya baru bisa hidup bagus disini belum lama ini dan kemudian berbunga sekarang Alhamdulillah menemani Papio Pedilum Primulinum dan Agusi yang beberapa hari lalu sudah saya posting sudah Mekar jadi wow dari Aceh ada Mekar dari Jawa Tengah kemudian dari Indonesia Timur di Papua Barat Mekar semuanya dan cantik semuanya lihat wow senang banget saya ada Papio Papio Mekar disini cantik ya sahabat beruntung sekali saya memilikinya untuk koleksian sambil berharap nanti ada petani-petani anggrek kita yang mampu membudidayakan Papio Pedilum tanaman Papio Pedilum Prestans ini daunnya hijau polos tebal tebal sekali daunnya untuk teman-teman yang baru belajar mungkin dia akan lebih cocok lebih mudah untuk ditanam untuk dirawat terutama untuk yang di dataran rendah daripada yang daun-daun berjorak seperti ini ini akan lebih sulit merawatnya yang hijau polos seperti ini biasanya akan lebih mudah untuk di dataran rendah kecuali kalau teman-teman yang di dataran menengah dan dataran tinggi mungkin ini tidak ada masalah panjang daunnya bisa sekitar 20 sampai 30 cm kecuali 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 sekian sekian dulu video dari saya menemani sahabatku semuanya menemani puasa di hari ketiga kali ini dan menemani sahabat semuanya yang di rumah aja semoga pandemi ini segera berakhir semoga puasa kita dilancarkan hingga akhir nanti juga oke terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh